Gua pernah ngomong bala-bala, katanya itu nggak universal gitu. Itu lebih ke studio ya? Iya, semua ganti, bele-bele. Waduh. Jadi show nggak sih lu? Beda lah materinya udah nggak gitu pasti. Bolo-bolo. Eh, lu jadi show nggak sih? Tulis, kalau ditulis kayak gini. Gua kira bukanya bahasa-bukanya gua kabur. Abis itu nanti penulisannya juggling-juggling-juggling. Juggling-juggling-juggling, juggling-juggling. Kalau ketawa, lanjut juggling. Ada yang penting kita bisa tertawa. Dengan gelombang tawa, kita menyapu dia. Selamat datang di Reuni Suci 7. Halo. Ada jeruk lidah juga, Boa. Ya, saya di sini hanya pemanis. Iya. Kan biasanya ada yang jurinya bintang tamu. Oh iya bener. Bintang tamu. Lu juara? 6 besar. Nggak juara. Peringkat, peringkat. Peringkat, peringkat 6. Tergantung. Apanya? Sang Didi itu nggak? Karena ada callback. Soalnya ada callback. Tapi memang callback tuh merusak urutan tuh. Iya. Apalagi yang ngerusak kuli. Karena biasa dia membangun kan. Oh karena ini malah merusak. Saya menyelamatkan anda nih. Kita nggak pernah tahu loh, siapa tau persatuan kuli apa gitu kan. Iya, iya. Ntar lu mau renovasi rumah susah. Tapi Kang Didi nggak naik-naik masa. Kan biasanya kan masuk TV kan memutuskan rantai kemiskinan. Iya. Ini randanya kuat sekali. Masih dendam aja nih. Aduh, udah jauh itu. Jauh itu. Berapa berarti peringkatnya? 7. 7. Kalau nggak callback? Kalau nggak callback. Kalau callback berarti turun 1 ya? 8. Ya tapi apalah arti sebuah peringkat? Karena toh mereka berdua ada di sini karena mau bikin special show. Tepuk tangan dulu. Hei. Asik ya. Berarti. Gak kenapa biasanya kan kita bintang tamu tuh sendiri. Satu orang ini dua, karena kalau satu nggak ngangkat. Hahaha. Langsung aja dua. Langsung dua. Dengan harapan setara satu tadi. Iya. Setara satu tapi siapa gitu. Iya, iya, iya. Ya yang ngomong yang menang sih susah juga. Gue susah juga. Gue pengen belain nih yang ngomong yang menang. Susah bro. Dari tadi sih menyeritkan dahi nih gimana rawannya. Gak bisa Bang. Udah kalah terlek saya. Tapi cuma bikin show. Buat dulu dah siapa? Eh apa nama show-nya? Seboah Perjalanan. Seboah Perjalanan. Permainan kata yang oke banget tuh. Emang iya? Katanya alay? Enggak sebetulnya. Ya kan tiap komik ada pasarnya. Ada pasarnya. Maksudnya pasarlah alay. Itu terdengar membela. Tapi enggak. Tapi enggak ngebela. Itu terdengar ngebela tapi kalau kita bedah sebenarnya ya enggak sebenarnya. Itu emang apa filosofinya? Seboah Perjalanan itu? Ini filosofinya tuh gue mau ceritain perjalanan gue tuh udah sampai sini gitu. Woi dari mana? Dari sekarang. Bener. Dari mana perjalanan ke sini? Palmera sampe Palmera ya. Bisa dua jam tuh. Ini ide-ide muncul judulnya dari... Lu tuh kalau kayak gitu tuh lu judulnya dulu atau materinya dulu baru disesuaiin? Materinya dulu. Nah tapi judulnya tuh gue dulu pernah bikin konten kayak jalan-jalan. Tapi namanya sebuah perjalanan. Oh udah jadi konten duluan. Iya. Emang apa nanti yang akan ngebedain ini dengan show lu yang sebelumnya? Ini kan show kedua ya? Iya. Ngebedainnya ini tuh bahasanya lebih dalam. Berameter. Gambarnya agak template ya. Ini jarak ya. Ini jarak. Tapi gitu-gitu juara 6 loh. Iya. Anda jangan, anda 7 loh. 8 loh anda. Anda 8 loh. Dia 6 loh. Tapi kan gue juara 6 juga di ini. Di musuh no fans Kang Didi waktu itu. Emang Kang Didi sebenernya masalahnya sih. Iya mayoritas sih. Aduh lucu banget. Aduh. Aduh. Gimana ya? Gimana ya? Aduh. Katanya gue denger-dengar katanya di special show lu yang ini katanya ada sesuatu yang unik. Karena berapa kota? Lima kota. Nah katanya dari kota ke kota itu lu beneran touring. Iya. Naik motor. Itu bagian dari konsep atau gimana? Emang pengen jalan-jalan aja. Enggak nge-press budget kali lu. Gopek. Emang jarak deket kota-kotanya? Jauh. Kalau dari Cikarang ke kota pertama jauh. Dimana-mana kotanya? Dimana aja? Salah 3. Jogja, Purwokerto, Indramayu, Bandung. Oh berarti jauh dulu baru? Balik. Iya. Kuat tuh sendiri lu naik motor. Sendiri? Ntar di pertengahan digendong abri lah. Iya. Kalo cape kan. Kalo cape kan. Kalo cape kan. Udah standby ya abri. Gelapan gak sih? Ya boleh aja kan. Memang TNI kan emang melayani masyarakat kan. Terbaik. Aman-aman aja boleh-boleh. Dimulai kapan itu show-nya buah? 3 Agustus mulainya. Yang di Salatiga itu? Iya. 3 Agustus Salatiga. Gokeh. Kenapa? Emang anjing banget orang gadung kan? Apa sih? Feng shui-nya pas. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Oh iya terbaik. Akhirnya di Bandung apa Jakarta? Bandung. Tanggal berapa itu? 18 Agustus. Pas banget lah Bandung. Maaf. Apa? Aku bingung nih. Ini gua serius nih anjing lah. Kan 18 tuh B kan. Oh iya 8 yang kebe. Bandung. Relate-relate itu bang. Pemilihan kotanya atas dasar apa? Atas dasar yang mau aja menerima. Oh gitu. Iya. Oh karena memang karena searaka atau karena apa? Engga karena gua pengen nyari mas-mas Jawa. Jadi banyaknya di kota-kota Jawa Tengah gitu. Mas-mas Jawa untuk? Jadi suami lah. Ya kan lu kewarta kumpul di sana. Lu mau ayam apa mas-mas Jawa Tengah? Itu kan untuk jadi suami. Oh iya. Itu kan untuk jadi kudapan. Itu kan untuk jadi suami. Beda loh. Bisa nih yang Jawa. Beda lah. Beda lah. Beda lah itu mas-mas Jawa. Kenapa spesifik mas-mas Jawa? Ada apa dengan mas-mas Jawa? Enak kalo ngomong lembut. Ya tergantung jawanya mana. Kalau Jawa Timur banget mah kasar juga. Kan makanya semuanya di Jawa Tengah. Nah biar kayak spesifik nih dapetnya orang Jawa Tengah gitu. Referensi mas-mas Jawa lo tuh kayak siapa sih? Kaesang. Ya langsung anak presiden. Ya pantes lembut. Orang agak ada masalah hidupnya. Sorry dia mah bukan mas-mas Jawa. Dia mah anak presiden. Iya udah spesifik. Lu langsung yang versi bukan KW lagi. Udah versi ultimate-nya. Tapi kan maksudnya kayak luconnya, jenakanya kayak mas Kaesang. Di pikiran lo kebanyakan mas-mas Jawa akan seperti itu. Iya. Nah kita akan liat ya nanti ya. Kita interview lagi setelah tour. Bener gak kayak gitu? Dapet gak? Dapet gak? Malah orang Junda. Lembut juga. Tapi bunten. Oh bunten. Nah sekarang Jupri nih. Ya. Apa sih? Kayak nene-nene Jupri. Ancik posnya udah males gitu ancik. Gak ada yang mau pick up. Iya. Ancik juga loh kerennya. Dia gak ancik rengin. Karang Jupri ini dia barang gue. Dan gue juga males lagi. Enggak kira-kira nanya bo'ah dia nyawut. Sekarang Jupri. Sekarang Jupri. Dia sih di doa-doa dia nyawut. Enggak kan gue nanya bo'ah dia nyawut. Dia kasih kesempatan diem. Iya. Maksudnya kan pertanyaannya apalah. Ya sama-sama. Nama show. Nah gitu maksudnya. Ini mas Jawa juga. Enggak. Enggak. Gua grateful. Grateful. Apa tuh alasannya? Ya sama kayak bo'ah sebenernya. Dari Cikarang. Mohon maaf pertanyaannya yang sama. Jawabannya jangan dong. Jawabannya jangan. Enggak. Lo kalo jawabannya sama lo nyeletuknya harus sama juga nanti. Harus pas ya. Dari titik yang memang gak bisa apa-apa. Dan ternyata bisa ketemu banyak orang gitu. Jadi banyak kesempatan yang gue dapetin. Karena gue ngasah kemampuan gitu. Jadi kan gue ngerasa kalo keberuntungan tuh gak ada. Adanya kemampuan ketemu kesempatan. Nah sekarang tuh gue sadar bahwa memang kemampuan harus ditekanin mulu. Nah disitu gue ceritain tentang gue miskinnya kak. Tentang gue memilih istri kak. Tentang gue mungkin mengakhiri hidupnya seperti apa gitu. Ah gue mau meninggal. Jadi bukan. 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 Gue pengen tua sebagai apa ya. Gitu. Jadi emang dari kecil sampai tua gue ceritain disitu. Show tau gak Min? Sebenernya jawaban dia itu breakdownnya jawaban dia lagi. Kan dia perjalanan. Ya ini jawabannya sebenernanya. Kelamaan Jupp. Iya sih dari Cikara ke Bandung 2 jam sih. Iya kalo dari muda ketua kan bisa puluhan tahun. Iya juga ya. Ini show keberapa? Show ketiga. Wow. Tapi dia lebih jauh kota-kotanya. Dimana aja Jupp? Turnya. Pertama. Rwokerto. Iya. Terus Jogja. Terus Cilegon. Bandung. Nanti lanjut di Malaysia sama di Tokyo. Gokil. Gokil. Tokyo juga lu udah berapa kali kan? Satu kali kemarin. Nah ini yang kedua. Kalo Malaysia dimananya? Malaysia terserah Mat Sabah. Soalnya dia ngurus. Dia ngurus. Dicariin orang. Mat Sabah siapa? Ada temennya Zawin. Bisa langsung fokus ke kalian aja gak? Panjang akhirnya. Bahas kalian aja gak? Ya pokoknya anak stand up di Malaysia. Udah punya nama dan dia udah show juga disitu. Oke. Alasan pilihan pilih kota-kota tadi tuh karena fanbase lu terbanyak disana? Gak juga sih. Tokyo tuh karena gue seneng anime kan dari kecil. Jadi kayaknya gue pengen jadi destinasi setiap show gue disitu. Nanti tentang anime masih itu. Naruto gitu. Iya. Kalo gak lucu di Cidori. Iya. Iya udah gitu namanya. Iya jadi karena dia saking sukanya anime makanya ke Malaysia kan. Iya. Boleh dong suka anime ke Malaysia ya boleh. Iya ada Boboiboy juga. Boboiboy ada Boboiboy. Iya. Mulainya kapan berarti kalo Jupri? Gue mulainya tanggal 16 Agustus. Oh Agustus juga. Pokoknya 16-17 gitu lah pokoknya. Terakhirnya? Di Tokyo Februari. Lama juga itu ya? Jauh karena memang ngejar salju juga. Banyak juga kosongnya jadwal lu ya? Dia bukan kosong sekarang kan sibuk. Apa itu? Itu kosong juga. Itu kosong juga. Biar ada kontennya aja Instagram. Kalo gak ngejim kosong juga. Badannya berubah nih sama jarak suci man. Badannya berubah. Dibanding suci gitu. Iya. Jauh berubah. Nah kamu ngomong soal suci nih karena kreatif. Gokil gak taktokan kami? Gokil. Bro. Gue sama remin nih jarang nonggrom tapi grrrr. Gitu. Siap. Udah gitu aja lo. Gitu tepat aja. Eh. Ini ya anjing banget ya. Ini gak digeser-geser loh. Iya. Pengen banget ditanya. Pengen banget ditanya ini. Pengen banget ditanya ini. Sadar gue banget. Buat tanya nih. Kalian masing-masing punya cerita apa nih? Saat di suci tujuh nih. Ada yang masih inget gak? Momen-momen di suci ada yang masih inget gak? Karena kemarin tuh gue ngundang. Selain kan Didi ya. Iya ama Patra kan Patra keluarnya duluan gitu. Jadi momennya gak banyak. Kalian kan termasuk yang lumayan lama gitu. Ada gak momen-momen yang masih inget boah dulu nih? Bawa-bawa cowok ke hotel. Oh iya. Fitnah. 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 Ngerampul dua cowok gini. Gini-gini. 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 Jadi close micnya takabur. Gini-gini. Gini-gini. Kalau boah-boah yang paling diinget dari suci tujuh tuh apanya? Apa ya? Hotelnya sih? Lah? Beneran kan? Bener. Udah hotelnya tuh kamar mandinya ini transparan. Iya. Mana pernah Dani Beler mandi pantatnya nempel kaca. Sebel banget gue. Ler-ler mandinya tengahan dikit Ler. Kelihatan pantatnya. Sebel gua. Jadi waktu itu, itu kompetisi Stena pertama boah? Iya. Pertama banget. Masih sekolah? Engga. Yang offer-offer gak ada. Engga ada. Lomba. Jadi komedi kan ikut? Engga, engga. Boah belum. Ngaku. Ngaku lu. Kenapa di screenshoot? Maasih. Apa coba? Di screenshoot kan? Gua jadi becanya. Di intimidasi. Pertama, tapi langsung meledak. Tapi namanya juga lagi gede waktu itu boah. Segini apakah? Tapi semenjak kompetisi itu lu ngerasa ada yang berubah gak? Dari hidup lu? Apakah itu jadi titik balik lu? Ada. Boah ini, dijanjiin sama kepala sekolah boah. Kalau ampe juara satu suci, mau dijadiin brand ambassador sekolah. Untuk ga juara ya. Ga ada gunanya itu. Masih SMA berarti dulu ya? Iya masih SMA. Termuda kalau ga salah boah tuh. Umur berapa boah waktu itu? 17 tahun. 17 tahun. Ulang tahunnya 17. Dih 17 tahun boah, 4 hari. Bisa ke matsambah lagi. Dari mana remit kita ada matsambah. Ada matsambah disini. Ada matsambah disini. Tapi momen yang diinget ada ga? Boah? Apa ya? Makan nasi kotak. Di lorong hotel. Di lorong hotel? Iya kan bareng-bareng kita. Kombut. Amangnya Kang Didi misahin diri. Kenapa? Kang Didi sering misahin diri tau. Kerja. Sembilang. Kita ga ada yang tau ya. Makanya. Dikira bikin fiti-fiti tapi kok bose men. Orang pas syuting aja Balai Sarbini rapihan. Tapi waktu itu yang lo anggap saingan terberat siapa? Karena di season lo kan hebat-hebat tuh. Iya. Bang ini sih Bang Alip. Ada Alip Baidhat. Alip-Alip kenal gue tau tau tau. Alip memang pecah banget. Dia berapa besar waktu itu? Sembilan. Sembilan besar iya. Kalah sama boah. Kalah. Lima besarnya siapa ya? Kan Bang Redmin, Bang Mamat, Bang Deswin, Bang Dhani, Bang... Coki. Coki Anwar. Oh iya Coki Anwar. Semua jadi semua itu. Jadi apa bang? Udah jadi komik. Masih tetep jadi komik semua. Gak boleh. Gak boleh. Gak kita aja. Ini penasaran. Host, jangan. Penasaran. Jangan diuji komedinya. Ini dari penampilannya gitu kan tiap minggu kita di Balai Sarbini. Rame gitu. Itu gak ada yang berkesan buat buah. Berkesan sih ditonton sama temen-temen kelas di sekolah. Oh pernah ada Nobar bareng? Iya. Nobar bareng ya? Nobar udah bareng tuh. Nobar bareng banget. Lo gak ini maksudnya menegaskan aja. Jadi dia emang nontonin orang Nobar. Jadi yang Nobar di sini, nah temennya nonton yang ini. Nontonin di sini. Iya nontonin. Agak ganggu sih memang. Agak ganggu sih gitu. Emang agak ganggu. Komentar-komentar juri ada yang diinget gak? Itu. Yang membekas ada gak? Komkurgas. Gila. Itu mah bukan komentar menilai itu mah. Ponten. Oh ini dong. Calon tuh ngomong. Kan gue pernah ngomong bala-bala. Katanya itu gak universal gitu. Itu lebih ke studio ya? Iya. Semoga nih bele-bele. Waduh. Jadi show gak sih lo? Beda lah materinya udah gak gitu pasti. Bolo-bolo. Eh, lo jadi show gak sih? Emang enak gue. Jumri nih. Jumri ada. Kalau gue momen gue, ini bakal jadi materi stand up gue juga. Gue tuh sholat jumat di hotel karantina. Disitu tuh ada preman tapi cacat. Oke. Gimana cara kita bersikap? Oke. Kan kalo cacat kita kasihanin. Kalo preman kita takutin. Kalo digabung kan kita ketawa. Iya benar. Benar. Apalagi dia punya sindrom. He! He! Gitu. Jadi gue tuh kayak. Aduh takut gak ya? Ih. Pusing gitu. Oke. Pertanyaan gue. Coba. Pertama kalo cacat kan terlihat. Iya. Nah preman nya lo tau dari mana? Itu asumsinya. Bertato full! Abang, tapi bertato? Iya. Bertato terus kayak. Itu dia bertato tapi gak cacat. Iya. Walaupun ke preman sih sebenarnya. Iya. Mas. Kalau mulu Mas ini. Preman karena memang dia setiap ngomong sama orang. Nadanya ditinggikan seakan-akan biar orang tuh takut ke dia. Berapa oktak? Dua oktak. Ini bisa fokus ke Mat Sabah dulu gak? Iya. Terlalu detail nih. Gua pake terus nih. Mungkin kan bisa kelihatan dari. Oh ada baunya gitu. Bau anggur, bau minuman gitu. Ya intinya lo berasumsi dia preman lah ya? Preman. Preman. Gak tau temennya supportnya gimana gue gak tau sampe jadi preman beneran. Itu nanti jadi materi lo. Iya. Tapi kalo dari kompetisi nya sendiri menurut lo yang paling berat di Suci 7 tuh pada saat itu. Pressure nya kah? Atau memang lawannya pada berat-berat semua? Finalis lain. Yang susah tuh bedu. Karena dia keluar pas roasting bedu. Mas roasting. Waduh lucu banget. Berat dia. Jadi kerusahaannya. Cooling nya susah. Waktu itu siapa yang paling pecah waktu lagi bedu? Langsung gini. Lu kalo nanya paling pecah nanti tinggi dagunya. Bener juga sih. Nah ini juga nih ada, ini kayaknya harus ditanya nih. Ini harus gue yang nanya. Iya. Waktu ngeliat Ramin juara tuh, itu sesuatu yang menganggetkan? Atau kalian semua pada saat itu udah prediksi anime Ramin mah yang menanggetkan? Biasa aja. Enggak, kalo gue kaget. Karena pada waktu itu di pikiran lo siapa yang gak kaget? Bang Mamat. Oh. Oke. Karena kayak, wah Bang Mamat sangar nih gitu. Feeling gue tuh juara satu Bang Mamat. Dikanya juga. Terus, terus? Iya Bang Mamat. Terus Bang Ramin. Bang Deswin. Pikiran Boa. Tadinya. Ternyata Ramin. Bang Ramin. Kalo lo? Gue mikir ya biasanya, yaudah ini punya Ramin gitu. Soalnya kan lo golden ticket berapa kali? Tiga. Tiga kali gitu. Maksudnya udah memupuk beberapa tahun sebelumnya. Terus juga udah masuk stand up fest. Iya, iya, iya. Gue juga stand up juga karena nonton Ramin kan. Masa. Masa. Ini bagian ini. Terlalu berlebihan ini sih. Ini ibu-ibu kenapa di tengah gue keluarin rudal gitu. Gue masih inget gue mati stand up fest lu. Masa. Gila. Langsung grogi. Ini juga ada pertanyaannya nih. Waktu di Suci, Suci 7 tentunya. Paling sering ngobrol tuh sama siapa? Dan pernah ngobrol sama Ramin? Dalam konteks chit chat. Nggak. Nggak. Ya, bias aja gitu ya. Nggak usah dibentak gitu lah. Nggak. Nggak. Iya, pertama kan usianya jauh sama Buk Ahtu. Dan beda kalau yang lain tuh meskipun nggak ketemu. Gue tuh masih ngeliat di sekitaran komunitas juga. Apalagi yang Jabodetabek gitu. Lalu Buk Ahtu kan di Cikaram. Jauh. Nggak pernah. Kenal juga gitu sebelumnya. Nih gue gatau ini pertanyaannya maksudnya apa, tapi gue bacain aja nih. Jupp, lo mau ngomong apa sama Ramin? Apa nih maksudnya apa Min? Sebelum lo mau ngomong apa Min? Kaga ada anjir, lo di gomba banget. Kaga ada, kaga ada masalah. Gak ada, gak ada. Emang anjir nih. Boa, yang mau ngomong tuh boa. Boa, coba. Gue ada masalah apa. Ini sih, gue cuman ngomong, Bang Ramin tuh udah menyindiri juga. Kayak enggak, kan kalo sama Bang Jupri gitu-gitu, Bang Desin boa kadang suka ngobrol gitu. Kalo sama Bang, Ramin tuh gue takut. Kayak sungkan gitu, mau nyapanya juga kayak, ini orang bisa gak ya diajak ngobrol gitu. Dan ternyata setelah kenal, gak bisa. Bisa, bisa. Tapi istri Bang Ramin ramah. Ramah, gue pernah dikasih kerudung. Gue mau mulai berkemat sabah lagi tapi kayaknya tumas nih. Nanti gue udah mulai bertemunya, harusnya sadar. Jangan terlalu muter-muter. Tapi secara penampilan gak ada yang berkesan sama sekali gitu, lucu. Lu kan pernah dapet yang wah banget gitu, momennya. Lu masih ngapain di episode apa lu pecah banget? Menurut lu aja. Pas tema apa, pas... Kenapa yang sering menilai tertinggi? Enggak tau, Pak. Masuk lagi. Berarti emang gak terlalu muter. Parah, berarti gak ini ya. Hanya bagian dari perjalanan lu aja kan? Iya. Bawah ada momen paling pecahnya OPP, inget gak? Ingat. Yang mana? Yang lupa lah. Gue udah tau. Gue udah tau. Inget tapi lupa kan? Nanti mat sabah muncul. Kalau inget tapi lupa. Ini juga ada pertanyaannya asuh banget nih. Setelah gak sama ekspresinya Remin sekarang, kalau dilihat stand up gak pernah ketawa? Maksudnya apa sih? Enggak nih, produsernya gak salah sama Remin. Iya. Cerita aja, gak salah lewat IT, gak usah, gak usah, sebagainya. Gue yakin banget ya, itu cuma timing kameramen loh. Gue yakin pasti ada lah dia ketawa nonton stand up. Tapi yang pas dia ketawa, gak mau disorot emang. Biar rumor itu terlihat makin santer gitu, ngerti gak? Pas ketawa, jangan lah yang lain dulu. Yang pereman cacat itu disorot. Dia lagi gini, apaan nih? Disorot gini ya. Kalau sama peserta suci, ada yang paling sebel gak? Paling sebel, paling desuin sih. Kenapa? Bukan sikapnya ya, tapi karena dia tuh kalau open mic gak pernah dikeluarin kartu hasnya. Jadi, oh ternyata dia boleh gitu. Seakan-akan kita tuh udah dicoret-coret. Bahkan gue pernah show, pernah open mic dicoret semua. Lu bauin materi ini, gue pastiin lu close mic gitu kata produsernya. Karena dulu kan ada sebelum tampil itu ada open mic dulu, produsernya nonton. Jadi dinilai materinya udah layak atau belum, atau dikombutin atau apa. Cuman kebutuhan TV aja kan maksudnya. Bukan masalah lucu atau enggak kan. Tapi TV-able atau enggak kan. Iya, nah kadang desuin itu suka enggak bawa tuh. Enggak bawa, bahkan 50%. Bahasanya, bahasanya emang baru jadi semalem. Padahal kan hasilnya kan ngedobrak. Masalahnya pasti dobrak mulu, dobrak. Ya emang gitu kan, komik-komik yang enggak kuat di materi harus kuat di strategi. Iya sih. Betul sih. Enggak, enggak salah sih. Gue yang salah sama Bedu. Sama Bedu lagi ya. Tapi sekarang liat Bedu masih kayak trauma gitu. Iya, kenapa nged Bedu? Enggak sih. Pernah terima tawaran roasting lagi gak setelah itu? Takut. Makanya pernah ya di Kompas juga. Kan ngebom, makanya gue sebutnya takut. Sebutnya takut gue. Sebutnya takut. Roasting siapa waktu itu ada gue ya? Amel, Amel ya? Amel Karla. Siapa ada lagi? Amel Karla, terus siapa ya? Mantannya ini? Mantannya Oazai ya kan? Ini Yonglek. Yang mantannya siapa? Oh Karin. Bukan. Ya, Karin gak pernah. Itu lah kalau jadi. Bukan, cewek-cewek itu lah. Ada yang pernah pecah gak tapi? Gak ada. Berarti gak bakat ngerosting abang ya? Makanya diundangkan juga roasting. Enggak. Sekarang udah enggak. Udah enggak. Gukil berani nolak job. Respect, itu banyak. Bukan banyak, harga diri. Karena gue sadar tipikal gue tuh yang imajinatif gitu. Soalnya kalau ngorek objek tuh gue kurang jago. Tapi itu ketemunya waktu di Suci atau setelah Suci? Lu baru nemu kekuatan lu dimana? Setelah Suci. Oke. Dia emang gak terlalu jago ngomentarin orang. Tapi kalau ngomentarin video sih kayaknya ya. Ya, jago. Kayanya sih bisa nih kita coba. Apalagi kalau videonya video sendiri ya? Iya. Tunggu-tunggu kan. Bagus banget ya TikTok-annya. Gua ah dulu ya. Aduh malu lagi. Sosial media yang pertama kali gue tahu adalah Facebook. Nah, Facebook gue nih waktu pertama bikin. Sartika penikmat sabun colek. Foto profil ya pake foto Yukikato. Dan ini nih bikin cowok-cowok dari berbagai kalangan pada ngechat gua. Ada yang masih sekolah. Ada yang udah kerja. Ada yang udah punya anak bini. Lah ini bapak-bapak ngapain ngechat gua? Ngeajak taruhan bola. Pas gua liat cheatnya ternyata bener. Hai cewek. Emil Arsenal yuk. Ceban-ceban. Oke, sebelum lo komentari nih bahwa ini keruduk yang dikasih itu. Rewin bukan? Rewin bukan? Bukan. One drop in one drop. Aku bos sendiri? One drop, one drop. Dikasih mat sabah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Too much bro, too much. Too much. Too much. Too much. Jadi TV Malaysia nih. Gimana perasaannya nonton materi ini? Itu materi ini udah disiapin lama atau baru pas ada tema? Baru, baru pas ada tema. Apa waktu itu ini temanya? Ingat gak? Social media. Oh iya. Bahasa social media. Ada yang tingkat lah. Iya. Ada segi tema. Tapi beat itu selalu keluar kalo Emu kalah bang. Oh jadi meme? Iya. Ngedekin Emu yang kayak Emu pak. Jangan kan lawan Arsenal. Lawan festenya aja kalah. Itu keluar terus ya? Iya. Oke. Tapi lo ngeliat diri lo sendiri nih, waktu lagi stand up di Suci, gimana perasaannya? Ini terlepas dari mana? Kenapa? Apa yang bikin lo Emu? Menor. Iya. Kayak mama gitu. Oh. Nah sekarang? Enggak kan. Enggak gaus kayak nabi. Enggak gaus. Enggak gaus. Enggak. Ini disana mah lumayan lah. Iya. Ini sekarang kencet ya? Sekarang mah lumayan lah. Ini paling gak udah jaket kulit sekarang. Udah jaket kulit. Ini waktu itu lo inget gak respon juri sama performance lo yang ini puas? Atau gimana waktu itu? Singet boah sih puas. Singet boah. Soalnya katanya ini deket, bawainnya deket-deket gitu katanya. Jadi Yuki Kato tuh deket sama lu ya? Ada, Whatsappnya ada. Oh sekarang mau udah. Di pikiran dia sendiri kan juga gak pak. Tapi itu beneran materi kejadian bener atau jadi pansen aja yang Yuki Kato gitu-gitu? Boah komput ke Bang Cemen kan? Terus Bang Cemen yang ngasih-ngasih pansen aja karena boah cerita doang. Kayak nih bang boah tuh sosial media boah pertama kali Facebook pake foto Yuki Kato gitu. Terus pernah di DM cowok ngajakin tarohan. Nah boah tuh gak ngerti MU Arsenal gak ngerti. Dari dia tuh. Dari Bang Cemen. Makanya sekarang kayak tiap MU kalah itu keluar. Jadi seolah-olah boah yang punya salah sama MU gitu. Iya. Tapi gapapa lah. Gapapa. Ini masih sering viral ya sampe sekarang ya? Iya. Yuki Kato nya ada respon gak? Iya. Yuki Kato pernah respon gak? Ada-ada. Dia pernah nonton. Boah kan mau tampil di suatu apa gitu tempat ya. Suatu tempat. Suatu tempat kayak musik ya. Suatu tempat. Ada acara lah ya. Terus teh Yuki tuh emang dateng buat nonton boah. Tapi boahnya udah tampil dia baru dateng. Oh. Iya tapi pernah nonton dan ada responnya gak? Dari ih ternyata gue dipake fotonya sama komik gitu. Enggak sih belum ada. Sekarang masih pake Yuki Kato? Enggak lah Ultraman sekarang. Itu lebih mantep lagi tuh. Kenapa pake Ultraman? Biar di notice juga. Iya sih ada centung-centungnya sih di dada. Agak ekstrim sih Ultraman. Nah next lah ini. Kita liat. Nah ini nih. Iya. Jopri ini. Itu gue masuk cafe kan. Gue masuk cafe. Pas gue liat ceweknya buh beda coy. Di foto mah cantik banget kayak Raisa. Aslinya kayak buah salosa. Iya. Kukar, kukar. Pake deker. Iya. Itu gue langsung pas tebrol aja. Beda lagi. Ya udah. Hapenya gue matiin. Gue masukin cantong gue kabur ya kan. Eh ternyata dia ngeliat gue. Dan dia nenggor gue gitu. Jopri sini ya sambil jadling gue live. Oh. Sini. Bukan bukan sih bukan Jopri sih. Tarjo, Tarjo. Kamu temen Facebook aku kan. Iya kan. Hei. Kalo ditanya jawab. Ampun, ampun. Ampun mbak. Ampun. Gokil. Gokil. Gue mau nanya dong gimana sih tipsnya bisa pede boin matri tipis gini. Gokil. Gue bener lho Mi. Soalnya ya. Ini kalo ditulis mah ya. Gak jelas tau ini kalo ditulis. Kalo ditulis. Kalo ditulis kayak gini. Gue kira bukanya buasa-bukanya gue kabur. Abis itu nanti penulisannya. Jagling, jagling, jagling. Jagling, jagling, jagling. Jagling, jagling. Kalo ketawa lanjut jagling. Eh tapi ini beresiko. Kalo ketawa lanjut jagling. Beresiko banget. Karena kalo dari act out pertama gak kena. Itu kan lo harus ada bantingannya lagi kan. Nah itulah oke nya Jupri. Spesialis materi-materi tipis. Spesialis materi tipis. Padahal bisa loh. Spesialis materi-materi beresiko kan. Waktu itu nih temanya apa? Masih inget gak? Sama nih. Ini aja nilai tertinggi begitu dibilang tipis. Kan brengsek orangnya nih. Gak tipis itu. Tebel ekotnya. Iya maksud gue. Secara tulisan tuh itu kalo gue yang bawain. Susah susah. Gue yang bawain mah pasti anyep gitu. Iya iya. Gue yang bawain juga anyep. Berarti itu kelebihan Bang Jupri ya? Iya. Gak tapi gue baru sadarnya keluar dari suci. Apa saja? Ternyata kekuatan gue. Penulisan memang gue kalah jauh lah sama Remmin. Tapi gue punya senjata lain gitu. Untuk membunuh orang-orang. Ini yang jadi poster lo aja di grateful. Mungkin bisa ditampilin disini. Ini kan juga salah satu act out materi lo kan? Oh iya nih. Yang tiduran? Yang tiduran ini. Itu juga nulisnya gitu. Materi tidur. Kalo ketawa lanjut tidur. Gitu nulis satu buku materinya juga kalo hilang. Dia inget. Pokoknya premis act out. Premis act out. Dan ini gak ditulis. Ini gak ditulis? Nah berarti lo proses pencarian materi lo tuh biasanya gimana sih? Open mic aja. Open mic, ngeliat video. Baru tulis premisnya. Bukan tulis detail lah kayak. Tidur di dua derajat. Gak sedetail itu. Gak sedetail itu mas. Gak sedetail. Gak sedetail. Nah kalo sekarang berarti udah bisa gue tanya ya. Mau ngomong apa sih sama Remmin? Sekarang baru udah pas nih. Anjing. Oh ada Remmin. Video Remmin juga ada. Oke. Oke boleh. Mau ya? Liburan itu gak mesti ke tempat yang mahal-mahal ya. Gue udah aja ke pasar malem aja udah bahagia. Ya. Goceng bahagia lo itu. Gue gak perlu repot-repot ke Dupan gitu. Ngapain ya. Masukin ratusan ribu. Ini pasar malem. Maboknya sama. Lagian kalo di Dupan tuh gak asik kita dihibur sama mesin gitu. Kalo di pasar malem enak wahana-wahananya dikerjain sama mamang-mamangnya langsung. Kayak misalnya ini nih. Kalian tau ini apa? Ini TV. Ya. 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 Cara mainnya tuh ditarik. Nanti orangnya. Wuh. 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 Mamang yang ikut. Ah. Sebelum-sebelum kita tanya komentarnya Ramin ya. Ini waktu itu urutannya siapa duluan? Ah lupa lah gitu Pak. Lupa lah. Tapi gue yakin ya. Kalo lu baru Jupri. Ini waktu lu lagi ini. Jupri di belakang lagi ngelatiin juggling gitu. Aduh. 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 Beda segmen. Beda segmen. Beda segmen. Ini tema liburan. Ini liburan. Ini beda-beda hari. Oh ini liburan. Eh siapa tau latihannya dari mula itu. Mula ini. Ini mula ini. Tapi ini ada act outnya juga men. Itu satu-satunya act out yang gue punya materi. Ditentang sama Awe waktu kombut. Oh ya? Iya pas kombut gue mau act out weh. Terus kata Awe. Gak usah deh gitu. Karena gue emang gak pede kan. Tapi kata gue, gue pengen ada yang beda gitu. Tapi act outnya kan terstruktur tidak beresiko seperti juggling tadi kan. Karena lu kan rule of three ada ekskalasinya kan. Iya. Abis itu kebawah kan. Orang juga visual. Kalau itu kan emang pure dari buasa losa stop. Udah gini aja terus. Ya tapi tuh mulusan gue juga sama. A-A-A, gak ada ketawa. Juggling. Tentang aja gue. Tentang aja. Tentang aja lu kan. Tentang aja lu kan. Tentang aja lu kan. Tentang aja lu kan. Gak gebok. Gak gebok. Eh Min. Min, gue bagi tereanya dong. Nih. Lo udah abis aja tuh. Enak bro. Emang gue suka ini. Icos. Eh tapi yang lumah di pasnya udah baru itu. Neonnya itu ya? Iya ini yang baru men. Kalo kata anak jaman sekarang. Icos to the rescue. Stylist bu. Keren keren. Gue juga gara-gara pake ini sekarang di rumah jadi bisa makin akrab sama istri. Karena gak ada baunya. Oh. Bisa lebih fleksibel dipake dimana aja. Di kamar kerja gitu. Iya. Di ruang tamu juga santai aja. Di tempat-tempat yang biasanya gak boleh masuk karena ngerongkong. Sekarang udah bisa masuk. Icos boleh. Oh. Iya. Orang kalo pake Icos mah pokoknya pikiran tenang. Masalah selesai. Paling tidak saat itu. Nah. Habisnya saya kurang tau ya. Kalau itu saya kurang tau sih. Ini kita ada ini nih. Kita mau bahas juga postingan-postingan dari tweet-tweetnya Jupri dan bawah. Yuk langsung aja. Ini dari Twitter. Gue asumsikan ini Twitter. Ini Twitter kah? Ya. Twitter. Twitter. Oke. Twitter. Twitter kan susah. Cek list. Gue yang bacain ya. Mal Jupri. Pengen ngelakuin semua hal. Hahaha. Sampai banyak yang bilang. Apa sih yang lu gak bisa? Nah. Apa maksudnya nih? Apa nih maksudnya nih? Pengen masuk hahaha. Iya harapannya. Enggak kayak gue kan belajar parkour. Belajar berkuda. Belajar semuanya. Oh. Yang kayak dulu gak bisa gue pelajarin. Sekarang bisa gitu. Triggernya apa berarti diremehin orang? Enggak juga. Emang pengen aja. Kayak dari kecil tuh ngeliat kuda. Ih happy ya gitu. Enggak nge-tweet ini. Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kalau gue sih sebenernanya ngomentarin tanda baca aja ya. Enggak. Mengentalal memang. Makanya jangan gini-gini. Jelik gue jadinya. Karena gini kan. Pengen ngelakuin semua hal hahaha. Yang gue pikir tuh lo pengen ngelakuin semua hal yang lucu-lucu. Sampai banyak yang bilang apa sih yang lo gak bisa. Padahal kan kalau yang maksud lo tadi pengen ngelakuin semua hal. Baru tanda baca disitu. Koma ya? Koma. Hahaha. Sampai banyak yang bilang apa sih yang lo gak bisa. Juggling, juggling, juggling. Tapi memang apakah ini salah satu trigger lo untuk pada akhirnya mencoba nge-gym juga? Iya. Nge-gym juga. Karena kan gendut tuh nyusahin kan. Iya memang. Buat lo sendiri gitu ngerasa. Banyak lah. Atau buat orang lain nyusahin orang. Nyusahin orang juga kan. Lo pernah ngeliat sih ada ibu-ibu yang bawa anak terus trolinya jalan. Terus dia gak bisa ngejar jatoh. Iya iya iya. Terus ada yang bilang, oh itu yang lo bilang self love. Oh. Gitu kan. Makanya nyusahin orang. Kenapa selesahinnya makin pelan? Iya. Udah mulai agak ragu dia nih. Tapi kalau buat gue, pernah stand up dikasih waktu 20 menit. Pas 10 menit terakhir udah ngos-ngosan, gak bisa nafes. Terus jadi gak bisa konsen. Mau lari? Itunya. Kan dia? Iya. Dari tadi kan udah juggling dia. 10 menit begini-begini banyak ngos-ngosan. Walaupun bolanya gak ada. Yang tadi gak mau dibaca? Kita skip aja ya? Ini BoA. Nih sekarang BoA nih, langsung. Nangis di Grab Card. Eh abangnya ngeh, gue nangis. Dia langsung ngasih tisu, mau baper tapi abangnya udah bapak-bapak. Coba, coba, coba. Mau nangis di Grab Card, eh abangnya ngeh, gue nangis. Dia langsung ngasih tisu, mau baper tapi abangnya udah bapak-bapak. Ini real? Real? Jadi waktu itu apa triggernya? Twitter sih, itu bukan real. Oh bener sih. Gue yang salah itu. Itu gue yang salah. Itu gue yang salah. Waktu itu triggernya apa? Nangis aja, gue waktu itu pulang dari promo film. Terus kayak, oh gue udah bisa kemana-mana sendiri nih kayak naik pesawat sendiri gitu. Terus kayak, di detik ini gak nyangka gitu. Terharu. Terharu. Oh bukan sedih jadinya? Enggak, gak sedih. Gak ada yang nonjok berarti. Siapa juga yang nonjok? Kalau ditonjok ya, pantes abangnya udah lagi dimotis. Aduh, apaan disini? Maaf ya teh, kacanya saya buka. Sampe dikasih tisu berarti ini banget ya? Seguh-seguhkan banget ya? Iya, sampe. Oh itu ngeganggu abangnya kayaknya? Biar diem. Satu lagi deh, barangkali di hidup yang singkat ini aku sudah mati berkali-kali. Anjil lu. Apa itu? Apa nih penyebabnya lu nge-tweet gini, kenapa? Ada lah, ada masalah gitu yang kayak udah pengen kayak, ah mendingan mati aja gitu. Kadang mikir gitu, tapi kayak. Bah sekarang masih hidup. Iya kan, makanya hidup lagi, ntar mati lagi gitu ngerasanya. Berarti lu tipe orang yang apa yang ada di perasaan lu saat itu, lu coba share dalam sebuah tweet? Sebenernya kalau udah lampau baru buat tweet. Biasanya jaraknya berapa lama? Dua bulan. Itu kan mau catat di notes dulu. Jadi kayak mau nge-tweet, tweet apa ya kata-kata hari ini gitu. Sorry, berarti yang bapak-bapak grab itu dua bulan setelahnya gitu? Iya, dua bulan setelahnya. Berarti bulatnya bukan kata-kata hari ini. Kata-kata dua bulan lalu. Gimana sih kamu? Iya bener-bener. Maaf, jangan emosi dong. Iya, tapi banyak juga ya setiap perasaan itu dicurahkan di sosmed gitu kalau buat orangnya. Iya, tapi berharap bukan mau ngeluh gitu. Tapi mau nge-share aja, pengen nge-share aja. Karena di Twitter kan kita nggak tahu siapa yang ngeliat. Kan kalau di WhatsApp pasti ketahuan kan yang ngeliat siapa. Iya, lebih ke capra sama keluarga aja kan. WhatsApp mah ya gitu ya. Atau emang kan ada juga orang yang pura-pura sedih buat jadi konten, padahal aslinya enggak gitu. Lo yang begitu nggak? Enggak. Gue malah malu kalau keliat pura-pura sedih gitu. Maksudnya keliatan sedih. Malu karena? Iya, maksudnya sedih gitu. Caper ya, caper ya? Iya, caper. Dia agak rajis gue. Berarti lo memastikan apapun yang terlihat di sosial media atau saat lo tampil itu adalah versi terbaik lo terlepas dari apa yang lo rasain ya? Iya. Iya. Pernah nggak lagi sedih banget tapi harus perform gitu? Pernah, pas mau gue masuk rumah sakit. Waduh. Itu gimana ngatasinnya biar tetap profesional gue? Ini gue pikir, ah gue kan nyari duit juga buat beli rumah sakitnya gitu. Ih, luar biasa. Salih ya. Salih ya. Gue juga pernah soalnya tampil dalam keadaan sedih gitu. Kenapa? Iya misalnya ada masalah di keluarga. Lalu itu tampilnya yaudah ngebom aja. Ini namanya Emin, ya keluarga gue masalah nih. Iya. Belum berarti lah. Nanyar-nyanyar penantangnya. 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 Iya, iya, iya. Tapi di tangan kamu nih ada yang udah nikah, ada yang belum juga. Belum nikah. Dia kan masih cari mas-mas Jawa. Masih cari mas-mas Jawa. Masih cari mas Jipri udah nikah dari tahun kapan Jup? 2023. Baru setahun ya. Baru setahun. Baru setahun. Nah ini kita bisa nanya lebih dalem nih. Ini pertanyaannya juga bagus banget. Komedian ini kan pekerjaan yang kebanyakan orang atau beberapa orang nganggap sebelah mata ya. Underestimate lah. Underestimate. Nah waktu lo lamaran, itu sesuatu yang lo tutup-tutupin gak? Maksud gue kayak waktu mulai membahas soal pekerjaan, lo jujur gak? Lo bilang lo kerjanya di dunia komedi atau lo kayak muter-muter dulu? Enggak, gak muter-muter. Langsung. Saya stand up nih Youtubenya. Gokil. Yang juggling-juggling tadi. Iya. Mertu aku kayak, wih gokil juga. Itu yang bikin dia excited sama gue. Sampai langsung-langsung aja nikahnya anak gue. Enggak, tapi stand up sama gue kan juga managerial Mark Icap kan. Oke. Jadi ada dua itulah. Ada dua sumber lah yang bisa dibilang gitu. Menurut lo yang bikin approve Chummer lo? Managerialnya atau stand upnya? Stand upnya kayaknya. Berarti managerialnya. Tapi udah lama juga kan emang pacarannya ya? Udah. Chummernya tuh sama mertuanya udah tau juga gitu. Baru tau pas nikah. Hah? Maksudnya dengan TV? Hah? Enggak diceritain. Jadi itu gue setiap pacaran. Sebuah pertanyaan. Iya. Sebuah pertanyaan yang harus dijawab sih. Yang harus dijawab sih. Jadi gini. Jawab dulu itu. Iya. Mertu aku tuh bukan orang pedaleman. Ada televisinya. Cuman ketika dateng ke rumah. Gue tuh tidak hadir sebagai kekasih. Tapi sebagai temen. Bilangnya temen tapi kok gak temu lu nih ya. Iya. Oke oke. Tapi pada saat lo mereveal atau menunjukkan diri lo sebagai seorang komedian. Ada sesuatu yang berubah gak? Di keluarga besar. Kayak misalnya kumpul keluarga. Lawak dong. Enggak, enggak ada. Enggak ada. Oh iya? Wah Jupri lucu banget nih. Udah gitu doang. Tapi tidak lo dituntut untuk tunjukkan kelucuanmu? Enggak, enggak. Oh gue kira kan. Sampai mukul gong. Gongsyo, gongsyo. Gongsyo. Gongsyo, gongsyo. Ini juga pertanyaannya asuh banget. Tapi saya harus tanyakan. Karena saya harus bawa channel. Saya harus tanyakan. Karena kan istrinya juga cakep banget. Iya. Jadi dibanding Jupri mah. Betul. Agak beruntung lah dia gitu. Lo pake pelet gak sih? Ini pasti pertanyaan yang sering ditanyakan. Entah itu bercanda. Enggak. Gue ada cash gue. Pengelater. Iya. Ini yang bikin lo juara tujuh bro. Nyambung lagi sama dia. Ya kental ya tujuh enam ya. Pas. Selain aja pas. Pantus kalah sama kulit. Tapi memang pada saat itu. Pada saat itu. Kenalnya jauh sebelum suci kan. Dan bukan trigger karena stand up juga. Karena adik kelas kampus kan. Oh. Itu dia prima dona gitu. Di kampus tuh. Di kepala gue. Di angan-angan gue dia yang terbaik. Oke. Seangkatan atau satu kampus? Enggak. Di adik kelas. Oh seangkatan dia. Paling nyala dia. Soalnya dia pernah cosplay jadi bohlam. Enggak. Enggak. Jangkau dia kalo bateri tipis gini. Jangkau kayaknya. Egg out ya dong. Itu baru. Baru bateri tuh. Jadi bohlam. Tapi paling cantik lah saat itu. Terus gue kayak. Kayaknya gue bahagia deh kalo nikahin dia. Dia nya? Enggak tau. Terus gue kejar, kejar, kejar. PDKT sampai hampir 2 tahun. Ditolak. Gue kejar lagi, ditolak. Gue kejar lagi. Dia juga gak buka hati sama perempuan. Sama laki-laki lain. Pas gue jalanin aja udah deh. Ya mungkin emang udah jalannya kali ya. Iya udah jalannya. Dan reaksi istri lo setelah ngeliat lo ngelakuin perubahan transformasi nge-gym ini? Support dong pastinya? Enggak juga. Oh ya? Karena gue nge-gym nya lama bener. Kadang 3 jam, 4 jam. Jadi di bete ya? Iya. Jadi kayak lo nge-gym buat apaan sih? Gitu. Tapi lain hal di beberapa momen kayak. Gukil kayak di film-film. Oh oke. Kok di film-film? Brotot kali ya. Iya gitu. Gimana sih bahasnya? Di sini gua. Pokoknya lagi sedang berhubungan suami istri lah. Nah terus responnya juga beda lagi. Oke oke. Ya tergantung mutanya sebenarnya responnya ya? Lu nih kan bulan apa jem? 2023? May. 2022? 2023. 2023 May. Setahun ya? Ada rencana mau punya ngomongan? Belum. Segera belum? Belum. Slow-slow dulu. Karena apa itu? Karena gue ngerasa kalo sebelum gue punya anak kayaknya gue harus punya uang pendidikan dia sampe sempe deh. Gitu di kepala gue. Wih keren. Bapak-bapak siap ini. Berarti ini apakah itu? Nah ini. Sebuah respon job tuh gimana sih? Sebuah respon tuh. Bapak-bapak siap. Gue pengen tacun aja kan biasanya orang tua kan mau nyekolah anak bingung biayanya. Ada kan yang mikir yang penting ada dulu aja nih gimana nanti. Karena kasian aja. Apalagi gue belajar nutrisi juga kan di sport nutrisi kan. Gue juga kayak gue punya anak terus nutrisinya tidak baik kasian juga. Menghindari stunting juga. Apakah atur ini juga salah satu upaya lo untuk menabung supaya bisa jadi bekal anak lo nanti? Iya. Itu juga. Ada untungnya tuh. Enggak sih. Cuman iya aja biar keren. Seandainya nanti anak lo memilih jalan jadi komedian. No problem. Gak masalah? Gak masalah. Karena gue ngerasa gue bakal ya bakal parenting dengan baik. Jadi gue ngerasa taktoknya gak sejelek gue taktok ke bokap gue deh. Oke. Perbaikan lah ya. Komunikasinya ada perbaikan dari generasi yang sebelumnya ya. Bahkan gue ngerasa pengennya tuh 17 tahun masih temenan gitu. Bukan sebagai bapak dan anak. Kalo nanti dikasih mau cewek atau cowok? Walaupun pasti lo sama. Dua-duanya sih. Oh sekali dua gitu. Iya. Kembar-kembar. Bener juga. Asal nusah ya. Iya maksudnya tuh beda tahun. Iya. Tapi kan kalo nempel dari uang sekolahnya satu. Iya. Tapi langsung gede. Semuanya bayarnya satu. Yaudah nih kita langsung aja nih. Kita bahas elephant in the room ya. Kita bahas elephant in the room. Ini adalah. Malu-malu. Konten nge-gymnya. Jupri. Sorry lo mulai nge-gym dari. Januari akhir lah. Mulai rajin nge-gym. Ini itu resolusi yang emang lo niatin. Boa ke Cikarang aja langsung. Boa. Boa. Kayak Gucci nge-gym. Sorry itu bagian dari resolusi lo awalnya. Itu malah resolusi 2021. Oh gitu. Gua tuh selalu nulis resolusi tahunan kan di buku. Si spek tuh selalu di atas terus ga pernah ke checklist. Oke. Kayaknya udah deh di 2024 dah. Oke. Lama ga sih Jup bikin badan sampe segini? Ya kan 6 bulan doang. 5 bulan malah. Idealnya pas lu ngerasa udah berubah tuh. Di bulan keberapa? Bulan kelima. Lama juga ya. Bulan kelima tuh udah ngerasa kayak. Buncit udah ilang. Oke. Terus postur udah keliatan gitu. Oke. Kita liat aja videonya. Apakah memback up ke lainnya. Boleh ngindut daripada pusing ngecilin perut sampe shit up. Terus kan ada hasil kan. Nih 6 bulan lalu gua kayak gini padanya. Apa kaya tau lalu bener nih. Ya fokus aja sama otot lain gitu. Kayak misalkan otot bahu kan. Ada humornya doang. Pasti. Nggak ada, nggak ada. Men-tipis semua. Bahu depan bahu atas. Nah itu bau sampingnya. Literalize. Nah ini bau depan lagi. Udah yuk. Malu nggak depan sepertinya soalnya. Oh nggak lah. Ini kita harus sampai habis. Langsung literalize lagi. Bahu sampai. Terus bau belakang. Baru udah ditutupnya tuh. Oke ini. Apa sih namanya nih. Ya buat besef kan. Udah. Nanti lu 6 bulan aja bangga sama di lu sendiri. Anyiing. Kan. Gokil. Tapi gokil sih. Ini udah kayak ini ya, kayak pemain bikinan ya? Di apa namanya game, gue lupa. WWE. Bikin-bikin orang buatan. Gokil! Gokil, usahanya 6 bulan berarti ya. 6 bulan. Itu boleh berhenti? Enggak lah, sampe seumur hidup. Itu di maintained, dijaga terus. Lo minum susu protein gitu gak sih? Susu protein juga. Udah mulai ada brand-brand yang masuk ga yang arahnya ke arah sana? Ada, ada. Oh, emang dia mau ganti personal branding. Kamu mau jadi maljupri sehat? Karena kan emang dulu cuman stand up doang. Kalo misalkan Bang Coki kan dark-dark system. Nyusain temen dong. Dark system. Iya, juga sih sebenernya. Itu nyusain temen yang temennya juga sih. Kayak Ridwan Remin emang, ya udahlah emang spesialis penulisan. Gue ngerasa, gue tuh harus punya pembeda nih apa ya. Oke. Kayaknya gue ngejem, iya keker dah. Oh berarti kami keker nanti. Tapi lo tau ga semenjak lo keker, Coki Anwar ngejem lagi? Emang iya? Ya engga lah. Lo tuh ada ininya ga sih Jop? Ada apa namanya, porsi-porsiannya ga sih? Ada, porsi-porsi. Dari mana itu? Ada PT-nya? Engga, engga ada PT. Emang ada kalkulator ya, TDI kalkulator. Apa TDI? Dari mana lo ininya resep-resepnya gitu, misalnya hari ini apa-apa gitu. Oh itu kan bisa ngeliat sendiri di Fat Secret, makanan lo apa. Oke. Aplikasi. Aplikasi, tapi kalo misalkan mau ngecek tubuh tuh, kebutuhan kalori lo berapa sih? Oke. Kan ada BMR kan, ada metabolisme yang kalo lo ga ngapa-ngapain pembakarannya berapa. Tapi kalo misalkan lo olahraga 4 kali seminggu, ada juga hitungannya. Itu ada TDI kalkulator, di cek aja bisa lo isi, nanti dikasih tau tuh kalori lo berapa kebutuhannya. Kayak misalkan lo mau balking, mau gemukin lagi, nanti dikasih tau totalnya karbondioksida. Karbohidratnya berapa. Dia gatel ngomong panjang, ada punchline ya. Iya, iya, iya. Nggak pressure di samping lo soalnya. Komedian banget emang juga. Ya karbohidrat berapa, protein berapa, terus fatnya berapa gitu. Nah untuk kebutuhan makronutrisinya bisa cek di FatSecret lo mau makan apa? Itu tinggal konsistennya aja dijaga ya? Sampai itu jalan-jalan jalan 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 jalan. Eh boleh makan seblak kalo udah kayak gitu. Seblak tuh ga ada nutrisinya. Oh iya. Jelek-jelek banget. Kok lo judging gitu sih? Parah. Lo udah masalah. Gacau. Engga, tapi memang kan banyak perempuan yang sakit karena seblak kan? Iya, tapi kan tidak semua makanan itu untuk nutrisi, ada yang untuk fantasi juga. Iya, bener. Ada yang untuk kepuasan aja. Iya, iya. Ada juga. Kan itu. Jadi buat yang dagang seblak, tetaplah dagang. Iya, iya. Tapi gue sekarang mau narik lagi ke bawah nih. Tadi kan kalo Jupri paling challenge-nya salah satunya adalah gimana tournya jalan, nge-gymnya juga jalan. Mungkin itu kan challenge-challenger sendiri lah. Nah kalo bawah nih, ini kayaknya agak lebih berat. Tour jalan, lo juga naik motor sendiri kan touring. Dalam keadaan, nyokah masih sakit kah? Engga, udah mendingan lah. Oh, makanya lo bisa jalanin touringnya. Senam, senam. Engga, nge-gym juga deh. Berarti, conkab udah mulai mendingan ya? Udah mulai bisa jalan sih. Oh, makanya udah bisa lo tinggal-tinggal gitu ya? Itu tour lo tuh sekali jalan gitu atau ada jarak-jaraknya nggak sih? Seminggu dua kali. Dua kota. Sempat pulang ke rumah berarti? Engga, paling yang dari Indramayu kan jarak ke Bandung jauh. Waktunya. Selebihnya berarti di sana aja? Iya, menetap di sana. Aku juga ya, pengorban yang demi komedi. Masa nggak ditonton ya Boa ya? Makanya gila, lo datang jauh-jauh itu. Apalagi nih kalau kita lihat tweet dari Boa nih. Ini kenapa lo nggak ada profile picture-nya sih Boa? Biar nggak tahu aja kalau itu Boa gitu. Karena ada nama aja. Boa. Ada tulisan saya Boa. Bawanya Boa Sartika. Boa pengen ganti nama itu nggak bisa-bisa. Jadi udah. Iya ada settingnya. Itu tweet ya? Itu Twitter, XX. Itu nggak ada nggak mimpi ditonton sama orang tua tuh? Nggak, nggak. Soalnya materi Boa ada. Nggak sesuai sama Boa kalau di rumah. Oke. Oke, apa-apa. Tapi nyokap pernah dengar materi Boa yang parah banget? Ada. Terus reaksi nyokap gimana? Lucu banget. Itu yang bikin sakit kan ya? Langsung dia ngetweet. Bentar, bentar dulu ya Bang Revin. Dia langsung ngetweet. Tiba TBTB. Itu yang bikin sakit. Apa materi terparahnya? Apa emang Boa? Ada ini. Intinya aja? Bahas ini, first kiss gitu. Oh, alah. Karena sama Boa kayak nggak expect gitu. Tapi dia, gimana? Wah, elah. Eh, sate dong biarin nggak apa-apa kali. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa orang cikarang bagus lah. Pesakatanya. Nanti touring sama siapa aja? Sendiri. Bawah Motkara sendiri. Gokil. Ya, yang dari sini. Kan biasanya lu kan sama manajemen kan? Ya. Sudah ditemenin sama roadman, sama apa. Itu nggak ada masa. Nah itu ada omongan sih katanya ditemenin sama Bang Dany Gito. Oh, cuman dia masih nyari motor. Maling dia, dia maling. Kenapa masih nyari? Bukan, jadi nanti dari kota ke kota di stud memang konsepnya. Nyari motor dulu. Dari Jakarta ke Bandung di stud. Orang motornya nyari panselian dulu. Nyari motor. Jadi itu buat road mainnya bukan buat dia. Repot banget itu ya. Tadi mikirin motor dia ya. Emang ga ini ga misalnya, ya udah dia nunggu disana, tapi disana tuh dijamonya sama manajemen lu. Nah itu katanya takut gue di jalan kenapaan apa. Padahal gue udah biasa juga motoran kemana-mana. Kalau ga motor pespalu dikasih yang kata samping bak mandi tuh. Iya. Iya yang dua, yang ini kan. Yang samping nih. Kemper. Sespan. Sespan. Ya gitu aja. Kayak ngangun gue bayi. Lah kan road main di samping. Lo yang ngetir, aus-aus nanti. Lo tinggal minum ya, thank you bang. Gitu jalan. Dari Cikarang. Dari Cikarang. Salah-salah tiga bawa baju. Salah-salah tiga bawa baju. Lo maturing kemana paling jauh? Ke Dieng. Malang itu ya? Bukan. Masih Wonosobo. Wonosobo. Jawa Tengah. Itu hasrat suka berturing-turing itu muncul dari mana sih awalnya? Karena temen-temen. Patahati. Oh, patahati apa. Dia apa dicekek bang Bari? Kan dicekek bang Bari. Ikut. Enggak, gue sendiri. Ke Dieng sendiri berarti? Iya, sendiri. Berapa jam itu? 12 jam. Bukil. 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 Lo tebak debu. Gitu ya? Mulai tur tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus. Kalau lo Jumri? Tanggal 16 Agustus. Nah, kalau kita ada nih tanggal 27 Juli besok. Persiapan menuju tournya mereka. Kita ada namanya Makrab Kampus Suci. Pengisi acaranya nanti ada Coki, bintang tamu, host-hostnya. Ada Patra, ada Tee Chan juga. Terus sama gue stand up. Oke. Kita yang stand up gitu. Jadi bisa dibeli tiketnya. Kalau mau tau tiketnya ada dimana, stoknya ada berapa lagi. Bisa di link di bawah. Ada barcode langsung aja. Di sini. Atau bisa langsung kunjungin aja Instagramnya Suci Kompas TV. Betul, di bio-nya nanti. Di bio-nya ada juga, tinggal klik aja. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk ke segmen. Kita bahas berita-berita yang kagak nurul. Kejadian kagak nurul nih segmen. Kagak nurul. Langsung saja. Dan kita minta komentar bawah dan komentarnya Jupri. Tapi lumayan kan menarik juga nih. Kalau misalnya di sini ada yang gitu-gitu, bawah seneng apa nggak? Seneng-seneng. Bawah tuh termasuk orang yang nyari cowok tuh karena selera sendiri. Atau karena emang udah jodohnya aja? Karena dia mau sama boah. Oke, fisik nomor berapa di bawah? Nomor tiga. Oke, nomor satu? Lumayan jauh ya ini ya. Agak jauh nih, nomor satu? Nomor satu selera humor. Oh, ngaruh. Ngaruh sama atau harus lebih baik? Harus samalah minimal. Oke, harus enam besar suci. Berarti ya? Ini dia, Nes, enam besar suci. Berarti pajar nugrah. Nomor dua nya apa? Nomor dua, ibadah. Oh, make sense. Ibadah. Baru yang ketiga, fisik. Fisik. Sebenarnya fisik bisa kayak nomor kesekian lah. Oke. Terendah fisik yang buat terima yang kayak gimana? Fisik ya? Kalau gemuk? Gapapa. Gemuk sejupri awal-awal bulan Januari aman nggak kalau segitu? Aman, aman. Kalau putra umah? Jangan spesifik orangnya dong. Iya. Jangan spesifik. Susah kan, nggak semua tau. Warna kulit itu ada selera sendiri nggak? Nggak apa-apa. Hitam, putih, atau abu-abu nggak apa-apa. Abu-abu gue pake bedak loh. Abu-abu gue pake bedak. Kalau abu-abu harusnya cek ke dokter ya. Siapa tuh keracunan makanan kalau abu-abu. Ini berarti materi nggak ngaruh tuh. Finansial nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kan ada yang gue mau sama cowok yang udah punya rumah. Yang mapan. Takutnya direndahin bang. Kalau dia kaya duluan pasti direndahin. Ya lu sama yang cebol. Yang cebol miskin. Ditaikin, ditaikin. Pasti ditinggikan. Cium gening bawa tangga. Kalau lu, Pri, dikasih segitu aman nggak? Ya aman lah. Ya aman lah ya. Pacaran. Tergoda? Untuk nyariin lagi? Nggak sih. Seandainya harus milik poligami. Nggak nggak. 11 juta buat pacaran ya? Murah lah ya. Pacaran. Semenjak badan lo keker begitu sudah mulai ada ketertarikan. Misalnya lu lagi stand up live gitu. Nggak ada stand up. Apa? Open mic doang. Nggak nggak. Cewek yang IDM gitu. Nggak ada. Komen bodi kamu bagus juga. Nggak ada. Nggak ada. Dia jawaban mode aman. Emang beneran nggak ada. Kalau di grateful. Misalnya di grateful. Di Jepang atau di Malaysia. Ada reaksi-reaksi. Nggak sama lagi anjir. Ada reaksi-reaksi yang. Anjir kerennya dia udah lucu. Keren gitu. Lo akan menyambut balik. Cuek aja sih. Setia lah. Ya karena kan berat. Ngejarnya juga berat istri. Ngapain sih? Apalagi Whatsapp sama mantan. Pacar kan buat apa sih kan. Ya maksud gue yang lalu biarkan terlalu kan. Jadi ya udah fokus aja sama rezeki. Aduh lu itu beda episode. Itu beda episode. Beda episode itu. Ditek di episode lain. Di kepala gue mending pendidikan yang gratis gitu. Daripada. Karena gue ngerasa agak kemiskinan tuh bakal turun kalau pendidikannya naik. Ternyata selain bugar. Peduli pendidikan juga. Peduli pendidikan. Cuma omong kosong kayak misalnya. Ya kan Marcel boleh. Masa gue nggak. Wiss. Eee. Mentang-mentang kekernya. Nginggal sana sini nih. Eee. Botak dikit. Botak dikit jadi dari Komuser. Udah mulai aura-aura alpha. Nah ini dia pertanyaan buat spesifik masing-masing ya. Buat Jupri. Buat Boa. Kita mulai dari Boa dulu. Jadi ini nggak ada jawaban salahnya. Ya. Jawaban personal aja. Menurut Boa. Komika paling lucu. Yang nggak akan pernah redup di Indonesia. Satu sebutkan. Komika yang lucu banget. Iya. Selera Boa. Selera Boa. Jadi nggak ada salah. Nggak ada bener ini. Bang Awe. Bang Awe. Ya. Ya. Make sense. Kenapa? 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 Boa suka sama Awe materi-materinya? Suka materi-materinya. Terus. Suka cara dia. Apa ya. Jalan. Alur-alur materinya tuh suka gitu. Kayak ngeletuk-ngeletuknya tuh pas gitu. Dan kalau nggak bakalan redup. Karena dia tuh kebisahannya bukan cuma materi gitu. Kayak jadi multi-talent komedi. Gitu-gitu. Multi-talent lah. Multi-talent. Iya. Ya. Berarti untuk Awe tuh tahapnya tinggal rajin sholat sama saya orang tua ya. Buat dapetin Bu Ahma ya. Nah selera komedinya udah tercukupi. Sama belajar bahasa Jawa. Iya. Jupri nih Jupri. Jupri. Komika yang selera lu banget. Dan kayaknya lu nggak akan ngelihat karir dia redup gitu. Atau kalau mau redup juga nggak apa-apa. Yang menurut lu paling lucu deh. Bang Panji. Bang Panji. Oke. Oke. Berarti artinya nggak. Bang Panji. Lucu. Lucu. Lucu apa keren? Keren sih. Karena ada beberapa yang lucu banget memang. Maksudnya. Beberapa. Beberapa. Dikit persentasinya. Atau kalau dijublah kan. 70% deh. 70%. Ya tapi kan artinya komiknya nggak mungkin semua materinya lucu juga kan. Masih ada yang kami. Ini gue selamatin lu. Iya makasih. Biar lu aman lu. Gue pengen sebut remen sama Coki cuman kan. Ah nggak usah. Nggak usah. Udah banyak menyebut gue. Nggak usah. Nggak usah gue buka. Nggak usah. Nggak usah. Nggak kalau kita mah lucu atau nggaknya kan udah terbukti dari show-show ya. Nah ini pertanyaan yang pasti ditanyain buat kita tamu yang ada di sini. Iya. Ini bisa dipikirin dulu bisa langsung dijawab langsung. Oke. Siapa yang udah siap untuk jawab? Bisa ya. Oke. Kalau ada mesin waktu mau datang ke tahun berapa dan ngapain? Ada yang mau lo rubah nggak? 2015. Oke. Spesifik tuh ya. 2015. Bulan? Bulan Januari tanggal 2. Kenapa? Spesifik banget. Karena kan disitu mulainya stand up. Lu? Baru mulai terjun di stand up. Bulunya? Oke. Terus? Dan harusnya banyak belajar. Terus apa yang udah gue tonton harusnya gue bedah. Gue malah nikmatin gitu-gitulah. Pokoknya gue stand up tuh nyoba-nyoba doang. Apalagi pas masuk suci cuma nyoba-nyoba. Padahal kan harusnya mateng dulu baru masuk suci kan. Oke. Karena gue ngerasa gue belajar stand up-nya tuh pas after suci. Baru ngedalemin apa itu premis dan lain sebagainya. Kan juggling-juggling itu kan bukan kelilisan yang baik. Ya itu termasuk salah satu teknik komedi sih. Tapi apakah teknik komedi yang baik atau nggak ya nggak tahu. Tergantung orangnya itu nggak bisa dijawab. Kalau Boa? Kalau Boa 18 Maret 2022. Spesifik lagi ya. Ulang tahun gue itu. Oh iya. Kenapa? Ini. Boa nggak bakalan mutusin mas-mas Jawa yang pernah jadi pacar Boa. Oh. Oke. Kenapa emang masih sayang sampai sekarang? Iya mumpunnya tuh susah gitu. Ini kejadiannya berapa waktu yang lalu nih putusnya nih? Ya itu 18 Maret putusnya. Oh iya tahun berapa tadi? 2022. Sejawa apa sih dia? Sejawa apa dia? Kalau dipanggil dalam gitu. Bukan. Dia apa kalau nggak jarak, dalem. Dari awal gitu jawabannya. Kalau nggak suka dengerinnya gamelan. Jawa kan? Jawa banget ya. Oke. Abis dari dia udah sempat pacaran lagi belum? Sempat tapi kayak nggak bisa menggantin posisi dia. Kalau boleh ngomong dong langsung Boa. Boa sebut namalah. Siapa tau nonton gitu. Perasaan Boa tuh gimana sebenernya sekarang? Perasaan Boa. Sedeg-degan banget. Jawa 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 jawa. Gue udah kasih kesempatan kalau santannya tolong gue. Nanti ujung-ujungnya udah visi misi. Ya bener. Iya bener. Maksudnya dia udah pernah ngajak Boa ke jawa tengah. Ngenalin gue ke keluarganya gitu. Dari dia ngajak Boa ke jawa tengah. Sekarang gue jadi cinta sama Purwokerto gitu. Barang-barang dia. Oke. Dan sukses terus jangan lupa nonton show Boa. Mantap. Tunggangan dulu dong. Itu. Jadi sebenernya target penonton mas-mas jawa tuh beliau ya. Iya. Bang Dewi sebutin. Iya. Bahkan sebenernya dia bikin show ini cuma untuk dia biar dateng aja. Biar ada alesan ngundang ya. Biar ada alesan ngundang. Ampe ratusan juta loh. Jadi sebenernya tampil di Jogja salah tiganya mah gak penting gitu ya. Gak penting pas di Purwokerto nya. Purwokerto 10 Agustus ya iya. 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 Semoga lah itu bisa diketuk lagi pintu hatinya Boa. Iya. Tapi dia mau sama dia enggak? Mau tapi dia udah punya cewek. Kayaknya udah mau yang serius. Oh. Udah gak bisa banget. Oke deh. Kalau gitu kita langsung masuk. Kita akan ngetes nih. Ada sebuah tes. Kita akan tes. Kalian ini termasuk squad NTS atau? Triple S. Triple S. Iya. Gak pernah nonton konten-konten suci kamu ya? Enggak pernah. Pernah tapi sekali lupa. Enggak diplomatis. Iya iya. Pernah pernah. Lewat lewat di Youtube. Iya berarti kan lo langsung. Iya. Tapi jujur gue juga masih belum terlalu tau si Min. Apaan si Min? NTS tuh yang apa? Yang Triple S tuh yang apa Min? Sama lagi. Gak pernah nonton! 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 Jadi NTS itu adalah Nice Trice Squad. Nice Trice Squad. Kalau Triple S itu Super Slice Squad. Itu apa artinya? Bahasa Indonesia? Ya pokoknya beda lah. Nanti kita tanya tim kreatif. Tim. Nanti kita tanya tim kreatif. Beda 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 beda. Jadi yang pertama mau gue dulu atau lu? Gue dulu aja ya. Boleh. Nanti ini kan kita ngasih clue nanti lu gerakannya seperti apa gitu. Oke. Kalau cluenya kayak gini. Oke. Langsung berarti ya dua-duanya bareng ya? Iya. Boleh. Gue dulu ya. Beri contoh gerakan pertama yang dilakukan saat salaman cium tangan sama orang yang lebih tua. Oke. Apa gimana buah? Oh gitu ya. Berarti langsung ke... Langsung dicium tangannya? Iya langsung dicium. Oke. Yang kedua nih. Catatnya tim kreatif ya? Ya langsung dicium tangannya. Di dahi. Di dahi. Apa? Di tangan. Kan cium tangan kalau dicium. Ini tangan gue misalnya tua. Gini. Oh gitu. Itu tetep aja langsung. Yang kedua nih. Beri contoh gerakan jari saat kalian scroll tiktok. Main handphone. Misalnya main. Ini main handphone gitu. Iya misalnya ini handphone nih. Gimana? Buah. Buah pakai jempol. 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 Oke. Boleh silahkan. Boleh. Ketiga. Beri contoh gerakan saat kalian angkat gelas panas isi kopi. Misalnya ini. Gelas. Yang dua di tengah. Ini kopi panas ceritanya. Ini ceritanya panas. Ini gelasnya di gagangnya enggak? Ada. Ada gagangnya. Jadi kayak gini. Ada gagangnya. Terus gini. Oke. 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 Beres. Yang keempat. Gerakan pertama yang kalian pikirkan saat mendengar kata nge-gym. Gerakannya apa? Terbayang apa? Boah gini. Oh iya gue tau itu alat gym yang gini. Alat gym cardio. Cardio. Cardio sama kaki dia. Oke. Oke. Yang terakhir. Gerakan pertama yang kalian pikirkan saat dengar kata Turing. Oh iya. Oke lah. Itu ngapain? Boah. Kita enggak bilang pakai motor. Itu enggak apa kan? Pake kuda. Pake kuda. Oh gitu ya. Sebenernya kalian berdua tuh mirip-mirip loh. Jawabannya hampir sama semua. Yang beda paling cuma yang tadi nyum tangan. Nyum tangan beda dikit. Oke. Kalau begitu silahkan tim kreatif. Akhirnya ini dia. Hasilnya. Boah masuk. Geng. Entes. Yes. Crowder Squad. Jubri masuk. Geng. Entes. You guys. Nah. Sebagai bentuk kalian sudah mampir kesini. Ini ada jaket. Ada jaket. Jadi nanti kalian disini bisa ngisi konten-konten dari Kampus Suci. Nah. Karena. Waduh. Waduh. Apa-apa bro. Cardio. Boleh dipakai? Boleh dipakai? Gue harus pakai. Ini pakai lagi nih ya. Biar berat sekali. Biar kelihatan orang Cikarang banget nih. Kegerahan. Ini banyak adem sih. Wih. Gila. Ada AC-nya. Waduh. Waduh. Sambil pakai jaket. Terima kasih banyak. Pokoknya sukses terus-turnya. Jangan lepas. Kalau mau beli tiketnya Boah belinya dimana Boah? Di event.hhcorp.com. Udah dibuka kah? Udah dibuka. Oke. Atau bisa follow juga sosial mediannya Boah? Harga tiket inget berapa? Pre-sale itu Rp75.000. Normal Rp100.000. Oke. Langsung aja. Hajar kalau buat Jupri sendiri dimana? Di tip-tip. Ada langsung aja cek kreatornya mahal Jupri disitu tiketnya dijual. Harganya masih inget? Harganya kalau yang di kota selain Jakarta itu ada early bird udah habis. Ada pre-sale Rp100.000. Ya. Sama regular Rp120.000. Oke. Dan apa yang akan kalian janjikan buat para orang yang, buat para penonton yang sudah beli tiket? Kalau Boah? Kalau Boah dijamin kalian pulang-pulang itu gak membawa kesedihan. Wiss. Mulia sekali. Mulia sekali tuh kalian. Kalau Jupri apa? Pulang semangat baru. Penonton pulang Boah semangat baru. Gokil. Gokil. Grateful sesuai dengan namanya. Grateful. Gokil. 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 Semoga sukses shownya semua tiap kokannya pecah jadi momen yang menyenangkan. Tau teman bisa bikin lagi. Betul. Terima kasih buat kalian juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share konten ini kalau kalian suka. Betul. Dan banyaknya view di episode kali ini akan menentukan apakah mereka akan diundang kembali sebagai host. Iya iya iya. Karena biasanya yang diundang tuh bisa jadi host biasanya. Kita liatnya dua, ini digabungin satu, terbukti gak, Minda? Tapi dia ngokasin, gue betul berdua. Di sini, panggu-pangguan. Di sini, panggu-pangguan. Kira-kira tak abis, tiga. Terima kasih ya semuanya.